Bismillahirrahmanirrahim Sekarang kita bahas urutan kedua dari program Sabta Pesona yaitu Tertib atau Ketertiban Tertib disini memberikan suatu pengertian bahwa suatu kondisi lingkungan dan pelayanan pada destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan sikap disiplin yang tinggi memiliki kualitas fisik dari sarana dan prasarana yang bagus dan pelayanan yang konsisten, teratur, dan efisien sehingga diharapkan mampu memberikan rasa nyaman dan kepastian bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata atau kunjungan wisata ke destinasi daya tarik wisata tersebut lalu bagaimana bentuk aksi tertib yang seharusnya perlu diwujudkan pada daya tarik wisata Anda kita bahas aksi yang pertama yaitu mewujudkan budaya antri terutama dari diri sendiri dan mengedukasikannya kepada pengunjung dengan cara yang santun misalnya dengan dipasangnya banner budaya antri pada jalan menuju loket pembelian tiket pintu masuk serta pintu keluar yang sering dilalui oleh wisatawan teman-teman disini tidak perlu memaksakan budaya antri dengan cara yang arogan termasuk kepada wisatawan nah lakukan saja dengan cara yang santun penuh kesabaran, telaten ya istiqomah, pasti berhasil aksi yang kedua adalah bagaimana memelihara lingkungan dengan mentaati peraturan yang berlaku disini teman-teman perlu menumbuh kembangkan peduli terhadap lingkungan dengan menerapkan salah satu filosofi Jawa misalnya aku sopo karo sopo gutupie yang artinya itu aku ini siapa bersama siapa dan harus bagaimana nah disini tidak semua orang dapat mengimplementasikan filosofi tersebut karenanya mereka yang terlibat pada daya tarif wisata perlu diadakan pelatihan dengan materi pelayanan prima tentunya disini teman-teman para pengelola harus mencari seorang mentor atau coach yang bagus dalam memberikan materi pelayanan prima ya sekaligus mentor yang mau mentransfer ilmunya berupa standard operating procedure job description yang diorai menjadi spesifikasi job description harapannya agar mereka lebih tahu dan apa yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran terutama tumbuh dari diri sendiri mintalah kepada pemateri setelah pasca diklat ya minimal mereka mau mendampingi dalam forum grup diskusi pada whatsapp ya minimal selama sebulan sehingga diharapkan materi pelatihan dapat dipahami oleh para peserta diklat ya tentunya pasca diklat mereka bisa melakukan suatu diskusi tanya jawab dengan mentornya sayangnya hingga saat ini pemilihan narasumber oleh para penyelenggara masih mengedepankan narsum yang kocak banyak menciptakan gelap tawa saat pelatihan sehingga waktu yang terbatas tersebut justru termakan oleh job yang membuat peserta hanya fokus kepada kekocakan materi sedangkan isi dari diklat itu sendiri malah kalah ya kalah dengan istilah guyan-guyan yang disampaikan oleh pemateri dan seharusnya dalam pelaksanaan diklat tersebut ya diadakan suatu kegiatan simulasi latihan bukan sekedar teori maupun brainwashing saja dengan simulasi mereka akan ingat dan benar-benar dapat menyerap ilmu pelayanan prima guna mewujudkan butir yang kedua dari sabta pesona yaitu tertib itu kita lanjutkan aksi yang ketiga disiplin dan tepat waktu ini yang paling sulit brother dan sister ya karena disiplin ini merupakan sikap yang seharusnya dimiliki oleh semua orang karena dengan disiplin hidup akan menjadi teratur sedangkan tepat waktu ini adalah taat terhadap waktu tidak membiasakan menunda pekerjaan do it now bukan tomorrow ingat brother khusus bagi teman-teman yang muslim Allah sendiri sudah memerintahkan kepada kita tentang kedisiplinan waktu ini dalam surat Al-Kahfi ayat 23 yang artinya dan janganlah sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu aku pasti melakukan itu besok pagi camkan ya teman-teman dan disini perlu diingat oleh brother dan sister bahwa tidak disiplin waktu ini dapat merugikan diri sendiri dan orang lain yang terakhir dari aksi tertib yang keempat adalah bikin semuanya serba jelas teratur rapi dan lancar dan sampai jumpa di video selanjutnya